Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron love story in the series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Yang pastinya akan membuat kita semakin penasaran Nah di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron love story in the series Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Madina akan menyuruh Atar untuk terus memperjuangkan cintanya Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Nah sebelum lanjut ke pembahasan kali ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Kita telah sama-sama menyaksikan Bagaimana Madina yang sudah mulai mencari tahu tentang keluarga Atar Ya karena Madina ingin mengetahui sebenarnya siapakah Atar dan juga dari keluarga seperti apakah Atar Ya hal itu karena Madina tentunya sudah mulai menyukai Atar Sehingga Madina ingin mengenal lebih jauh tentang keluarganya Ya namun sayangnya Atar adalah anak Pak Edi Yang sebenarnya Atar adalah kakak nyarian Ya sebenarnya Madina sudah sangat kenal dengan keluarga Atar Namun Madina belum mengetahui jika Atar adalah anak Pak Edi Ya baik Madina maupun Atar Mereka berdua sama-sama belum mengetahui jika ayah mereka bermusuhan Lalu apakah nantinya yang akan dilakukan oleh Madina Ketika Madina mengetahui jika ayah Atar adalah Pak Edi Tentunya Madina pun akan merasa sangat canggung ya kawan-kawan Madina akan merasa sangat bimbang Ketika akhirnya Madina mengetahui jika ayah Atar adalah Pak Edi Tentunya Madina sangat paham betul tentang permusuhan antara Pak Edi dan juga ayahnya Madina pun akan semakin dibuat kebingungan dengan situasi seperti ini Apalagi nantinya jika ayah Madina mengetahui jika Atar adalah anaknya Pak Edi Tentunya ayah Madina pun akan semakin melarang keras Atar untuk mendekati Madina Bahkan kemungkinan terburuknya jika Atar masih saja bekerja di Cafe Loftori Maka ayah Madina pun akan melarang Madina untuk datang ke Cafe Loftori Karena tentunya ayah Madina pun tidak kerela apabila Madina terus berdekat-dekatan dengan Atar Ayah Madina takut apabila nantinya Madina benar-benar jatuh cinta kepada Atar Karena tentunya ayah Madina tidak ingin berbesanan dengan Pak Edi Yang memang akhir-akhir ini menjadi musuh terbesarnya Ya namun dengan kekuatan cinta Atar dan juga Madina Madina pun menyuruh Atar untuk terus memperjuangkan cintanya Ya meskipun sekarang terlihat sangat sulit dan bahkan mustahil Namun Madina percaya bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasil Madina dan juga Atar pun ingin memperjuangkan cinta mereka Madina pun menyuruh Atar untuk terus berjuang dan juga mengambil hati ayahnya Meskipun saat ini ayah Madina sangat membenci Atar Namun Madina yakin dengan kebaikan dan juga perubahan Atar yang sangat drastis Ayah Madina pun akan luluh dengan perkembangan Atar yang lumayan bagus Ya sebenarnya ayah Madina tidak terlalu mempermasalahkan jika Madina dekat dengan Atar Karena ayah Madina juga melihat bahwa Atar sebenarnya adalah anak yang baik Namun permasalahannya adalah karena Atar belum mapan dan Atar dianggap tidak memiliki masa depan Karena Atar adalah seorang anak geng motor Sehingga ayah Madina pun lebih memilih menjodohkan Madina dengan dokter Dilan Yang ayah Madina anggap bahwa dokter Dilan sudah memiliki masa depan yang cerah Ya memang jika kita bandingkan Atar dengan dokter Dilan Dokter Dilan itu nyaris sempurna Dokter Dilan baik soleh berpendidikan dan juga sudah mempunyai pekerjaan tetap Sedangkan Atar adalah seorang anak geng motor yang sedang berubah untuk menjadi seseorang yang lebih baik Meskipun saat ini dirinya masih duduk di bangku kuliah Namun Atar akan terus bekerja keras demi untuk mendapatkan sebuah gelar Yang bisa ia banggakan kepada orang tuanya dan juga ayah Madina Ya tentunya hal ini akan menjadi penyemangat baru bagi Atar Karena Madina sendirilah yang mengatakan kepada Atar untuk terus memperjuangkan cintanya kepada Madina Tentunya hal ini menjadi angin segar bagi perjuangan Atar Atar pun akan semakin giat belajar dan juga rajin bekerja Agar dirinya bisa memperoleh pengalaman dan juga nantinya bisa membangun masa depan yang lebih baik Karena hal itulah yang paling diinginkan oleh ayah Madina Ya semoga saja nantinya Atar pun akan benar-benar memanfaatkan peluang ini Demi untuk mendapatkan Madina Karena Madina sudah memberikan peluang untuk Atar Dan juga sudah mulai membuka hatinya untuk Atar Wah 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 memang perjuangan berat sudah menanti Atar di depan mata Apakah yang akan dilakukan oleh Atar nantinya Semoga saja nantinya Atar akan sanggup dan juga mampu untuk memenuhi semua syarat yang telah diberikan oleh ayah Madina Untuk menjadi menantunya Dimana ayah Madina menginginkan seorang menantu yang soleh Bekerja keras, bertanggung jawab dan juga pastinya sudah memiliki masa depan Wah 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 semakin menarik ya kawan-kawan Semoga saja Atar mampu untuk melewati semua ini ya kawan-kawan Nah itu adalah prediksi dari Mimin Menurut teman-teman bagaimana Apakah teman-teman mempunyai prediksi yang berbeda Tuliskan di kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Tetap jaga kesehatan Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai Patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu mencuci tangan Memakai masker dan juga menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh